Al-Dinun Nafiha Label tersebut Apakah yang Memberikan itu Adalah orang-orang yang Berkompeten untuk Memberikan label itu Atau dia Hanya berusaha untuk Memberikan referensi Artinya ini usat yang anda tahu dia menyampaikan Sunnah Yang dia fahami Dia sekedar hendak Ya share sama kawan-kawan ya Tentang usat-usat Memang kita bicara tentang usat-usat ahlu sunnah wal jamaah Ustat-usat yang mengajak kepada sunnah Yang mengajak kepada Ajaran Rasul SAW Yang tidak mengajak kepada dirinya Tidak mengajak kepada ormasnya Tidak mengajak kepada lembaganya Maka tinggal dilihat Apakah benar mereka Ustat-usat ahlu sunnah Kadangkala juga ada yang mengatakan Ustat-usat yang ahlul bid'ah Mereka yang sunnah Sehingga umat tambah bingung Mana yang sunnah Semua mengaku ahlu sunnah Maka tadi kita sudah berusaha Untuk memberikan ciri-ciri ahlu sunnah Kalau bicara usat yang nyunnah Itu yang kayak apa sih Yang mengajak orang Kepada sunnah Nabi SAW Yang prakteknya Sesuai dengan sunnah Nabi SAW Kalau sekedar label Ya Semua bisa bikin jamaah Nanti label Ustat-ustat Ahlul bid'ah Atau ustat-ustat Nanti ada ustat-ustat wahabi Ada ustat-ustat syia Ada ustat-ustat apa Memang penting buat umat itu Untuk memahami Mana ustat yang sunnah Mana ustat yang tidak sesuai dengan sunnah Itu penting Cuma Siapa yang mengeluarkan hal itu Salah satu cara memang Kita mengatakan ustat sunnah itu Kalau kita tidak faham Dengan rekomendasi Ketika ada kawan yang mengatakan Untuk mau belajar Belajar sama ustat sunnah Yang mana ustat sunnah Yang mengajak kepada sunnah Yang anda tahu fulan Yang anda tahu medianya fulan Tidak ada masalah sebenarnya Tapi jangan sampai akhirnya Kita mengikuti Berita yang tidak Yang tidak sohi Atau berita Yang belum tentu benar Karena yang Ya kalau bicara medsos ini Kan semua orang bisa nulis Semua mereka Maka tetap kita berhati-hati Ketika antum mendapatkan Rekomendasi seorang ustat Yang dikatakan ahlu sunnah Antum melihat apakah benar Dia sesuai dengan sunnah atau tidak Dan harapan kita Kita ini kepingin selamat Kita tahu Perpecahan itu terjadi Maka jangan lupa untuk saling mendoakan Terima kasih